Saya bukan seorang pendeta, saya juga bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa, saya adalah orang berdosa yang Tuhan Yesus sudah selamatkan, namun Tuhan menyuruh saya untuk sampaikan pesan Tuhan ini. Pada tanggal 1 September 2020, beberapa hari yang lalu, di saat saya sedang berdoa, firman Tuhan datang kepada saya di dalam rohnya, sampaikan perkataanku ini kepada keluarga Bapak Sambo dan Ibu Putri, baik mereka mau mendengar atau tidak. Tuhan katakan, aku sangat mengasih mereka dan keluarga mereka, kehendakku bahwa setiap orang yang percaya kepadaku di dalam Yesus Kristus, mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Jika mereka sungguh-sungguh bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka dosa-dosanya akan dihapuskan, dan mereka akan hidup. Namun jika mereka tidak mau bertobat, mereka akan terus menurus menambah dosanya, dan akan semakin dalam jurang yang mereka gali akibat perbuatan-perbuatannya, dan mereka sendiri akan jatuh ke dalam jurang yang mereka gali. Tuhan juga memberikan firman ini untuk disampaikan yang terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 17-19. Dikatakan di situ, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan pelanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegor, dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu, dan bertobatlah. Bertobatlah, bertobatlah dengan segenap hatimu, dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebelum terlambat. Maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan dari murka Tuhan. Pergunakanlah kesempatan yang ada, jangan menunda-nunda waktu lagi. Aku sedang menunggumu, firman Tuhan. Sebab, iblis saat ini sedang menuntut kepadamu, dan juga kepada anak-anakmu, sampai kepada cucu cicitmu, keturunanmu yang keempat. Kutuk akan menimpamu, jika engkau mengeraskan hatimu, dan tidak mau bertobat kepada Tuhan semesta alam. Tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan semesta alam. Demikianlah pesan Tuhan kepada Bapak Sambo dan Ibu Putri. Maka, aku serahkan lagi kembali kepada Tuhan. Bapak kami yang di sorga, hambamu, telah selesai menyampaikan pesan yang engkau sampaikan kepada keluarga ini, Tuhan. Hambamu, kembalikan dan menyerahkan keluarga ini ke dalam pimpinan rohmu yang kudus. Engkau yang menolong keluarga ini, Tuhan. Dengan kuasa yang tidak terbatas, engkau membukakan hati dan pikiran mereka, dan membawa mereka datang dan kembali kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Segala pujian syukur, hormat kuasa, dan kemuliaan hanya bagi namamu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Bapak Yahweh Elohim dan Putra Yesua Hamasiyah dan Roh Kudus. Haleluya. Entah normal, entah enggak. Perlu dipertanyakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat rahasia Alif Channel yang dapat menjangkau siaran ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terlindung dari godaan dan fitnah-fitnah syetan di masa sekarang ini. Sahabat Iwan Villa, kita sudah mendengarkan barusan apa yang disampaikan oleh seorang yang menurut saya cantik juga sih. Cuman yang namanya Oten, orang Tuhlul emang nekat, itu selalu berbau ada beguk-beguknya gitu ya. Jadi masih ada ke PAA-nya atau keblokonannya. Kenapa? Karena dia masih bisa saja menampilkan bagaimana wajah-wajah kekristenan di Indonesia itu betapa sangat lucu-lucunya. Tentunya kita tidak hanya sekali dua kali ini menonton orang yang mengatakan dirinya atau mengklaim dirinya mendapatkan pesan singkat dari Tuhan. Ternyata Tuhan itu juga masih suka berfirman. Harusnya wanita yang seperti ini adalah wanita yang mendapatkan kedudukan sejajar dengan apostolos-apostolos lainnya kepada murid Yesus lainnya. Karena murid-murid Yesus itu sudah pasti mendapatkan pesan dari Yesus pada masanya itu. Ternyata masih saja pada tahun 2022 ini banyak sekali orang yang justru lebih banyak lagi mendapatkan pesan dari Tuhan. Dan anehnya begini. Coba kita kritisi sedikit saja. Seandainya Tuhan itu mahatau. Seandainya Tuhannya mereka itu mahatau. Seandainya Tuhannya mereka itu tidak pernah salah. Menurut saya justru ini adalah sebuah kesalahan dari Tuhannya. Seandainya kenapa begitu? Karena jika memang Tuhan itu mahatau dan tidak pernah salah. Harusnya Tuhan itu menitipkan pesan singkatnya itu tidak kepada orang yang tidak sama sekali mengenal kepada Verdi Sambu. Harusnya menurut saya Tuhan menyampaikan pesan bisa jadi kepada keluarga terdekatnya si Verdi Sambu. Misalnya anak kandungnya atau pengacaranya Verdi Sambu. Atau kepada pembantunya Verdi Sambu sekalipun. Kalau memang Tuhan tidak salah alamat. Ini justru disampaikan kepada orang yang jauh dan tidak mengenal sama sekali siapa itu Verdi Sambu. Sahabat Iwan Villa. Masih banyak lagi sebetulnya video-video reaksen seperti ini yang ingin saya ungkap, yang ingin saya sampaikan dan saya share untuk saya beritahukan kepada semua kalayak ramai. Tentunya bukan hanya kepada umat muslim saja. Tetapi agar video ini bisa diterima oleh umat oten sendiri di Indonesia ini bahwa cobalah Anda sekali lagi berpikir realistiskah hal ini masih terjadi di tahun 2022 ini. Kalau Anda mengatakan realistis, ya mungkin memang Anda sama begoknya dengan wanita yang berada di dalam video ini. Coba pikirkan sekali lagi, tanyakan sekali lagi apakah benar Tuhan itu mengirimkan pesan singkat kepada si wanita ini yang orangnya ini justru tidak pernah mengenal siapa Verdi Sambu. Kalau memang Tuhan itu sekali lagi mahatau, ya harusnya Tuhan itu mengirim pesan singkat ini kepada keluarga Verdi Sambu sendiri atau keluarga terdekat kepada Verdi Sambu sendiri supaya pesannya itu bisa cepat sampai kepada si Verdi Sambu. Beda cerita kalau memang orang ini sedang pansos atau ingin mencari ketenaran publik ya di dalam Youtubenya. Mungkin saja seperti itu. Sahabat Tuhan Vila, mari kita tunggu sekali lagi barangkali ada pesan Tuhan yang terbaru terhadap pendeta Kristian, Kristian Tobing yang baru saja atau kemarin membunuh jemaatnya sendiri di dalam apartemennya. Salam sadar, wabilahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.